Intro Wow, 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 wow Kenapa nih? Lebay, lebay Kenapa, kenapa? IG gue di komen Ari Hah? Ari siapa? Zak, salah buat mertua gue Ari Kriting Kenapa ke gue ya? Kenapa dia harus komen di komen? Coba liat, coba liat Raur Kok Raur doang ngomongnya? Arimau Wow, 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 wow Oh iya, iya Di satu Arimau ya Loh, iya, iya Ada lagi nih Ada lagi Arinya Ada promo waistback dan sweater nih Hah? Ari siapa? Ari Igo Ya Kok itu, itu Aduh Aduh Enggak, tapi itu Tapi 4 juta coy Ari Irham ini komen Beras-baras kopi dia Itu followersnya bisa DP motor Kalau 1 rupiah ya Iya Gokil nih orang Kenapa, kenapa? Dia komen apa? Dia komennya intinya berhubungan dengan kopi lah Tapi dia, gue belum pernah baca komen dari dia Makanya gue agak kaget nih Soalnya kan biasanya yang komen dia pasti haters-haters Seluruh doang kan Iya, iya, iya Bajak kopi berarti Kayaknya sih gitu Bet to bet Tapi emang kalau dipikir-pikir ya Tentang komen-komennya Emang kita suka kayak gitu Kaget dengan komen-komen orang Asli Asli Apaan tuh? Gak beres, gak beres, gak beres Ini Udah Lu silau bukan disiksa Silauan ini Silau, silauan Gokilnya bener-bener mengkilap Sekali Bener cahaya Gue pikir godox FS400 tadi Ini baru drill Cogan nih Asli Beningnya kerasa bro Coba dulu bilang Ya udah live ya Gue pengen denger nih Udah live ya Iya Ari Irham Oke selamat datang di Sumuh Mene Terima kasih Gila Ari Irham nih Dia adalah salah satu genzet Yang udah menjadi DJ dari lama ya Betul Berarti kalau di Lu DJ dari tahun? 2015 2016 Bentar lu genzi Udah nge-DJ 2015 Genzi tuh biasanya umur Enggak bentar Itu Gue aja masih kuliah kayaknya tuh Umur Lu kan kuliah 8 tahun Oh iya bener Enggak berarti Tapi lu nge-DJ berarti umur berapa? Umur 15-an 15 Pasih dianterin nyokap Enggak Tapi emang dia dulu kalau nge-DJ Lagu pertama Nama kerisha anak sekolah Beneran guys Beneran guys Beneran Bukan lah play dong kan Tapi gue bisa kasih di sekolah Itu gimana? Apa namanya Lewatin security-nya Iya beneran Umur kan Tapi kebetulan kan bokap gue Jadi ada bokap lah selalu Oke Nemenin Bener Tapi Karena kan dulu Awal start nge-DJ bukan di club dulu awalnya Oke Tapi dulu tuh di Bandung ada namanya Asian Night Culinary Festival Oh festival kuliner ya Festival kuliner Di jalan Asia Afrika kalau misalkan Ada orang Bandung yang nonton Pasti tau Dan Papa aku tuh punya satu stand gitu Dan disitulah Manggung pertama kali disitu Oh Oke Di awal mula pertama kali nge-DJ Disitu jadi konsepnya kayak ngamen tapi nge-DJ Oh gitu Sorry ini stand-nya dibuka untuk nge-DJ atau ada dimsum-nya? Bisa buat dua-duanya? Bisa Ada kuliner Ada kuliner Bebas jadi stand-nya mau dibuat apa gitu Sampingnya ada sound horeknya Bukan Bukan masak gue Papanya itu bener-bener dedicated buka Ah Gue pengen si Ari nge-DJ nih di acara kuliner Atau emang Buka kuliner tapi Oke nih sekalian buat nge-DJ gitu Sekalian ngebantu juga nge-support juga Oh Jadi aslinya jualan tapi Dibuat hiburan sekali Jualan kita tuh Jual air gitu lah dulu aslinya Jual air-air gitu Berarti dalam dunia DJ tuh duluan lo apa duluan Titi? Pertama Titi-DJ gak nge-DJ Tapi misalkan Titi-DJ jadi DJ nih Menurut lo aneh gak kalau dia namanya DJ Titi-DJ gitu? Pengulangan kata DJ Pengulangan Pengulangan kan Titi-DJ lebih orisinil Iya Oh berarti awalnya dari festival Di festival itu ya Apa yang bikin gue memutuskan untuk Ah gue pengen nge-DJ deh gitu Asalnya gue iseng aja pengen belajar gitu Apa namanya karena Gue pengen cari-cari explore aja apa yang gue pengen gitu ya Dan dulu tahun 2011 Suatu umur gue 10 tahun Ada saudara gue yang dengerin gue ke lagunya Tiesto 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 Yang mana tuh? Paradise Paradise Yang mana? Yang mana? Jangan Paradise Kan bisa diomongin di belakang Gue tau yang Nana to my paradise Siapa tau Tiesto remix itu kan boleh Terserah lah Terserah Tiesto Paradise pertama tuh Tiesto pertama kali Dan gue suka lah IDM disitu Oke Akhirnya setelah beberapa tahun itu 2014-2015an gue ngelepon bokap minta izin Boleh gak izin kelas DJ walaupun minta izinnya takut banget karena kan DJ tuh bisa dibilang negatif gitu ya Identik kan negatif Iya identik kan negatif gitu dunia malam apa segala macem Stigma nya lah ya Stigma nya Dan untungnya bokap gue full support banget sama apa yang gue mau gitu Oke Oke Walaupun gue awalnya takut gitu untuk bilang sama bokap dan gue pun ngomongnya gak langsung gitu Lewat telepon karena takut gue Oh iya Walaupun bokap disamping Itu aneh Itu aneh Akhirnya mutusin kayak Jawaban reaksi pertama bokap apa waktu lu bilang gitu? Oh yaudah gak apa-apa dimana belajarnya katanya Oh berarti langsung support ya Langsung support Iya gak apa-apa soalnya bokap gue tuh ngizinin aja apa yang gue mau gitu Dan dia full full support banget Dan dia suka lah kalo misalkan anaknya tuh berbuat apa yang dia mau gitu Oke Untungnya Iya kayaknya semua orang tua sih Kalo anaknya berbuat yang dia mau kayaknya semua orang tua suka ya kan Tapi kan maksudnya yang anaknya mau maksudnya Oh iya Karena kan ada stereotype orang tua yang mengkloning anaknya sebagai dirinya Iya Oh iya 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 Dan gue lagi Yes Oke 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 Dan Oh iya ada 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 Kenapa bokap lu? Iya dia maksa gue lah untuk jadi dia yang dia mau gitu Mimpin? Enggak gak beda Beda bapak-bapak mas Kalo itu ya ketua kelas Ketua kelas Iya Kalo misalkan Lu bokapnya pernah jadi ketua kelas Iya Bener Iya kan Dan kalo lu rasa semua anak keputusan disupport sama orang tuanya Iya Lu coba tanya ke Nah tapi Ri Di jaman itu nih Oke Di jaman itu nih Oke Di jaman itu nih Lu nge-DJ Ya sebenernya temen-temen akatan lu lu gimana ngapain? Umumnya gitu Iya Selain prima gama Yang prima gama gak usah lo sebut Nah gue gak tau soalnya gue homeschooling Oh iya Dia homeschooling Bener Ya gue gak tau gue soalnya homeschooling Jadi temen gue itu kebanyakan temennya kakak gue Iya Jadi kakak gue kan 96 Iya Iya Dan kebanyakan temen gue ya umurnya diatas jauh dari gue semua Iya Dan di tempat les DJ nya pun Temen-temen gue ya Lebih jauh diatas gue juga sama gitu Umurnya Berarti lu paling muda disitu ya? Paling muda Paling muda banget Terus reaksi temen-temen di tempat latihan DJ tuh agak kaget gak ngeliat lu? Iya agak kaget Agak kaget juga Dikiranyasar ada gak pertama-tama kayak Enggak dong Dikiranyasar Ngapain deh gitu loh Agak umum Maksud gue di sekolah DJ Ya umur 15 tahun Iya 16 umum Enggak Enggak juga Berapa lama tuh belajar dari sampe bisa nge-DJ sendiri di booth tadi? 6 kali pertemuan kalo gak salah Oh lumayan ya pak nyanyi Lumayan 6 kali pertemuan Pertemuan 24 jam Iya Belumnya 6 hari kalo kayak gitu Jangan pertemuan 6 kali pertemuan langsung 6 kali pertemuan tapi Di rumah lu kulik-kulik juga lah ya Iya akhirnya langsung beli alatnya kan Gitu Dan akhirnya dari setelah beli alatnya itu Ngamen lah Di Asia Afrika itu Di booth itu Di booth itu Oke Hitungannya yang ngamen ya Ngamen Karena Gue pun buka itu Hard case gue ke depan penonton gitu loh Oh beneran kayak ngamen Iya Alat musik DJ pertama ya pak Sama gak kayak punya gue nih? Iya Emang gue DJ Gak tau Gak tau Luarannya lu gimana sih? Eh tapi DJ Genset tuh masih ada istilah kayak Ampun DJ gitu Enggak itu udah lama banget itu Jagosto itu Jagosto Ampuni aku DJ Lama itu Oke oke Awalnya DJ Genset mas yang sisa drum kayak Dek tak dek terus kayak Gak mau pulang Malunya nih gue Masih ada itu Masih ada Kalau masih ada stop lari Udah cukup lah itu Udah saatnya regenerasi dia Udah lah ya Udah lah ya Tinggalin aja Sama yang kayak 4 menit sekali kayak Put your hands up in the air Udah lah gue Kan buat ngeliat tangan gue sih Kadang gue ngerasa gitu nih Kalau sama DJ DJ Iya 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 Tapi DJ harus pasti gini gini gak sih? Enggak itu Itu apa namanya Mixer ya kan? Itu milih lagu doang Bukan Scroll lagu Gak dong Tentable Art tekniknya itu Ya tapi kalau dipencet Pilih lagu Pecet lagi Bisa Iya bisa bisa Baru ntar lu atur transisinya Biar smooth gitu kan Biasanya Lagu pembuka Andelan lu Betul Kan opening katanya penting kan buat DJ DJ Pendingnya Bikin sendiri sih Oh lagu Rojo Tapi di intro bikin Tapi di tengahnya disambungin sama lagu yang lain Sambung lagu lain Lagu closing apa biasanya? Closing biasanya fix you Apa? Fix you Fix you Atau biasanya ini Lagu yang Fast and Furious Oh Oh iya Apa sih? It's been a long Itu Itu Bikin orang down banget tuh Iya 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 biasanya itu Antik Limax gak sih? Antik Limax Terlalu ini Lava Vela Biasanya gitu lah Lampunya dinyalain Iya Udah nyala Dikerepek gak? Jangan Jangan Gue pegawai Gue pegawai Bertender Gosek Kalau dikerepek kasi you again dong Iya Si you again it tuh tahun lagi Iya Tapi pandangan lu terhadap DJ baru gimana nih? Lu kan sebagai yang udah agak lama nih Bener-bener Bener itu gimana? Menurut gue ya seru sih Apa namanya Masih bisa mengeksplore DJ gitu Apalagi sekarang banyak digabungin juga sama karaoke kan? Betul Lebih seru ya Maksudnya lebih seru aja gitu Jadi Manggung tuh bisa lebih meriah semuanya gitu Oke Dibandingkan dengan bawain lagu yang udah ada gitu Oke oke Campurin dengan karaoke jadi semua orang bisa singelong gitu Betul Karena kalau DJ doang kan dengan lagu doang jadi gak asik gitu Apalagi kalau festival gitu Oh iya 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 Kecuali di club Iya 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 Tapi dengan banyaknya Gen Z lainnya nge-DJ Apakah lu ngerasa kayak Ada bedanya DJ Gen Z dengan DJ non Gen Z gitu? Banyak ya Emang banyak tau? Gen Z DJ tuh udah banyak-banyak Banyak-banyak Pemilihan lagunya kayaknya yang beda Oh iya playlistnya bedanya Playlistnya beda Mungkin sekarang tuh lebih kayak RnB trap Betul Atau gak hip hop gitu Oh iya 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 Drum man bass lah mungkinnya Okay Apa? Drum man bass Dream man bass Oh DnB Yang gue denger nge-nge-nge bass ya? Bukan Itu millenial kayaknya kalo itu Jadi capek gue denger pas bing bass anjing Lebih ke RnB ya? RnB RnB Iya 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 RnB Kalau jamur DJ Tekno-tekno gitu Gen Z ada gak? Aduh… Tekno kayaknya millenial ya Iya millenial nih kayaknya lumayan sulit Ya lebih kayak RnB tadi ya berarti Ya iya iya Tapi pasti ada aja sih Ada marketnya karena pasti ada Gen Z juga yang suka sama tekno pasti sama trends juga pasti yang suka tapi di Bandung lu dulu yang paling oh ini tempat seru nih vibe-nya gitu itu yang pernah lu mainin tuh dimana? Bandung? di Bandung, di club ada festival juga ada namanya oh di Bandung ada festival? di Bandung ada festival ah Ritem bukan, itu gak perlu gizi itu gak perlu gizi, malah gak ganggu itu kalau gizi iya 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 waduh oke oke gue harus menyebutin nama acaranya gak? gak apa-apa oh boleh boleh Kickfest ada namanya Kickfest Kickfest oh iya Kickfest ya di Malang juga ada terkenal itu Kickfest Kickfest di Malang juga ada itu seru banget festival jadi setelah dari club gue itu akhirnya stop lah di club karena capek kan iya iya pulang jam 4 subuh apa segala macem terus bangun jam 6 sore apa segala macem iya sorry tapi di club pasti minumnya top coffee kan? oh iya 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 masuk ke situ deh iya 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 tapi maksud gue karena kan energi iya bisa tapi pas di Kickfest tuh agak awkward waktu ada panitia yang mau di lay off kan ah kok bisa dia bingung kayak bro sore ini lu di kick iya kan emang bukan-bukan lu kita kick iya kickfest kan enggak bukan gitu agak susah tau iya 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 udah dipecat kok masih nongkrong iya di belakang makan ngopeng iya 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 kalau gue mau ke Bandung sekarang kayak klub yang lagi oke apa? yang lu rekomen rekomen dari lo datenglah ke Paskal Paskal apa? Paskal apa? apa nama Paskal? namanya? disana ada berbagai macam jadi semuanya itu satu jalan itu ya? satu jalan itu ya? itu yang ada burger kan? iya itu bener bener itu mountain boys itu? yes oh BBQ oke pokoknya disana satu kompleks gitu semuanya itu isinya itu semua oke 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 Stong saya nongnya Bandung lah ya ada url Nah kalo DJ Panutan lu siapa sih? Influence lu gitu, DJ terbaik se-dunia. Ya, gue siapa ya? Atau se-Indo juga gak apa-apa. Biasanya se-Indo dulu, kalo ngomong baru se-dunia. Oke, oke. Calvin, Calvin Harris. Calvin Harris. Itu ngundum Nigga? Engga. Avicii, Avicii. Oh Avicii yang ngundum Nigga. Avicii. Summer. Calvin Harris summer kan? When I met you in the summer. Avicii juga keren tapi wake me up. Wake me up ya. When September. Beda, beda, beda. Pasti pernah di remix. Pasti pernah di remix. Engga ya. Lu sama pernah? Wake me up tuh yang wake me up. Wake me up ya susah. Masa maksud gak ada wake me up nya? Masa maksud gak ada wake me up. Emang cuma dua deh kayaknya. Susah banget ya kayaknya harus ada. I cheer, wake me up, wake me up. Itu ya Calvin Harris ya. Nah kalo rahasianya untuk tetep jadi DJ yang hits tuh sebenernya gimana menurut lu? Ikutin jaman aja sih sebenernya. Oke. Maksudnya Calvin Harris kan. Calvin Harris juga kan dia mengikuti jaman dari lagu-lagu yang dia bikin gitu ya. Oke. Sekarang lagi rame jedek jeduk lu. Jedek jeduk. Ya kan yang lagi DJ. Ah. Iya. Gitu gitu. Iya. Tapi gue gak bisa sih bikin lagu kayak gitu. Susah gitu. Susah loh itu bikinnya. Susah loh itu bikin lagunya loh. Gagaknya susah kan. Iya. Remixnya susah loh. Susah. Susah. Atau kalo lagu biasa di remix jadi kayak gitu juga susah juga. Susah juga. Tapi gue kepikiran kalo jadi DJ ya. Iya. Gue tuh pengen kan sekarang vibes Imo tuh lagi naik lagi. Oh iya. Itu yang gue dengerin pas SMP. Oke. Tapi yang dibuat EDM tuh kayaknya keren juga tuh. Belum ada soalnya gue belum pernah nemu. EDM tapi Imo. Tapi lagunya lagu Imo. Imo tapi EDM kayak Sleeping With Sirens gitu maksudnya. Iya. Oh lu dengerin juga. Iya. Iya. Kayak gitu-gitu. MCR gitu-gitu berarti. Iya. Benar 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 benar. Iya gitu-gitu lah. Coba dong satu bait lagu Imo. Lagu Imo. 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 Kalau begitu. Kalau begitu. Kalau begitu. Eh tapi Gadget sekarang kalo DJ ya. Apaan gila. Apaan. Mening lanjut. Mening lanjut. Mening lanjut. Mening lanjut. Maksud gue itu. Umi ajil. Ubi. Tapi liriknya diganti. Iya. Jadi gimana. Gimana nih. Masa kecil gimana nih. Masa kecil. Penjelasannya juga gak ngapain tuh. Iya itu lagu yang mana. Umi gitu tuh. Tetep gak tau. Dan setelah masih ada istilah DJ. DJ kayak. Biasanya kan ada yang. Namanya siapa tapi. DJ siapa gitu. Apa. Eliasnya gitu loh. Eliasnya. Siapa ya. Kayak. Marshmallow gitu ya. Marshmallow bener. Tapi maksud lu yang ada. Yang ada. DJnya bener-bener ada. DJ Marshmallow. Kan Marshmallow udah marshmallow doang kan. Ini masih ada DJ-nya. DJ roket gitu misalnya. Misalnya. Iya. Kayaknya enggak deh. Pakai nama langsung. Pakai nama langsung. Nama orang kayaknya. Banyak kan. Ya udah namanya. Nusantika gitu-gitu kan. Tapi mungkin Dipa Barus. Dia alias gak sih. Atau. Dipa Barus. Kalaupun iya kan gak ada DJ Dipa Barus. Karena langsung aja. Iya gak ada DJ Dipa Barus. Langsung aja. Langsung Dipa Barus. Iya. Tadi dia mau kapur. Ya kapur Barus. Kok gitu mainnya. Mainnya begitu. Mainnya paling gampang aja pak. Ya Allah. Iya santai. Santai aja lah. Susah. Susah. Getap. Awal kan lu 2015 nih. 2015. 2015. Kayak lu tuh nge-DJ nya itu terus kayak. Kayaknya gue mau terus jalanin terus deh DJ. Itu kayak lu ngeliat nih kayak. Works di elunya tuh. Mulai dari tahun 2015 ya apa kayak. Di 2016 tuh baru nemu feel nya apa gimana. Gak sebenernya dari awal udah suka sih. Karena. Setiap gue manggung gitu kayak misalkan di Asia's. Naiku culinary festival gitu ya. Iya. Atau gak di club atau gak di festival gitu. Di tahun-tahun itu yang pernah gue manggung. Gue tuh setiap manggung selalu merasakan euforianya dari. Hasil manggungnya gitu loh. Oke. Karena gue mendapatkan semangat dari penontonnya juga gitu. Iya. Dan itu bikin gue. Memotivasi gue sih. Dan menginspirasi gue untuk bisa. Lanjut. Lanjut gitu. Dan. Udah lah gue pengen coba aja terus di DJ gitu. Cobain gitu. Dan gue juga suka musik gak ada salahnya juga. Kalo misalnya gue lanjutin gitu. Iya. Oke. Tapi lu pernah gak kayak manggung di tempat yang. Kok gue manggungnya di sini ya. Pernah banget. Itu dimana? Luar tuh. Gue gak sebut temen tempatnya kali ya. Oke. Di Bandung mukanya ada deh. Ininya apa namanya? Acaranya? Atau tempat orang jogging atau? Di club. Di club. Oh di club. Bener-bener underground bro. Oke. Wah itu gila itu. Itu bener-bener gila itu. Aneh itu ya. Aneh banget. Vibesnya udah aneh. Udah weird aja. Udah suspicious dari awal gitu. Ada Beyonce tapi disitu. Gak ada. Gak masih ada. Adanya kan P Didi. P Didi ada. Ada. Wah aneh banget. Yang katanya Didi Sudidi. Ya. Orang Sunda. Orang Bandung. Asli Paskal gak pasti. Oke lah. Itu paling ini ya. Paling. Kayak. Itu paling aneh lah pokoknya. Ada yang berantem di luar. Ada yang berantem di luar. Udah. Aduh. Kacau tuh. Memangnya dia gak sesuai karakter kan. Biasanya kan kayak. Gue kalo mau. Aliran DJ yang agak techno gue ke. Ke sini. Club yang ini gitu. Kalo misalkan mau yang. Lebih soft lu ke club yang ini. Nah si underground itu. Nah karena ada event. Oh. Itu. Event itu. Jadi bisa manggung gitu di. Tempat-tempat itu gitu. Iya. Jadi siapapun ya lebih. Udah gak ngomongin. Tema dari. Iya. Udah ngomongin tema dari yang. Mau dipanggilnya gitu. Lu mau bawain dangdut juga. Asal ada event gak apa-apa gitu ya. Oh. Tapi dia. Dia udah. Gen Z sebelum. Gen Z itu udah. Iya. Nge DJ gitu orang. 15 tahun sih gue. Belum kepikiran sih. Nge DJ gitu tuh. Belum. Kepikiran. Gen millennial. 15 tahun ngapain sih? Bikin band kayaknya. Bikin band sama bikin clothing ya. Iya. Tempat ngelewatin masa itu gak? Bikin band. Bikin band. Atau bikin. Bikin kaos. Bikin clothing gitu. Masalahnya kan dia di Bandung. Iya. Pusat vendor dunia dong. Betul. Betul. Bikin kaos pengen. Cuman belum kesampean. Belum kesampean. Astaga lah. Nanti aja. DJ aja. Floating. Jangan. Lagi 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 lagi. Tapi 15 tahun. Lo 15 tahun lo lagi ngapain. Itu masih SMA kelas 1 ya? 16. SMA kelas 2? Eh. Kelas 1. Kelas 1. Kalau akselerasi baru kelas 2 lo. Oke. Eh gak SMP dong. 16 kan kelas 1. 17 kelas 2. 18 kelas 3. 17 kelas 3 lo lulus. Enggak. Kita harus perdebatin ini ya. Bisa gak langsung kayak. SMP SMA lah. SMP SMA lo ngapain? Lo apa yang paling lo inget dari masa masa itu? 15 kayaknya tuh gue lagi ngambil surat DO di sekolah gue. Oh iya. Jadi pas gue ngambil surat DO tuh pas banget. Di Bandung dia lagi mainin Fix You kalau gak salah. Aduh pas banget. Lights will God. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Apple to Apple banget ya dia. 15 DJ. Lalu 15 Dio. Dio. Oh iya. Oh Apple to Apple. Masuk. 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 Kayak kalau gue. Kayak apa namanya. Lagi fokus. Geng-gengan aja gak sih? SMP SMA. Tapi pake helmet tuh nora banget tuh. Iya iya. Kayak lo mau ngambil jaket lo tuh. Makrab dulu. Aduh. Harus makrab dulu. Jaman-jaman itu ya. Lalu apa belas? 15 gue lagi nembak cewe yang ketujuh itu. Yang sering gue cerita tuh. Wuh. Jadi gue pernah nembak cewe sampe 7 kali. Pokoknya harus dapet. Gue gak mau tau dia harus dapet. Kejar-kejar. Sekali belum diterima. Dua belum diterima sampe 7. Tapi akhirnya terbayar kan? Akhirnya jadian. 7 bulan. Oh tadi 7, 7, 7, 7. 7. Iya. Akasial tuh emang 7 tuh ternyata. Tapi twistnya gimana Ri? Kayak lo dari DJ tiba-tiba main film. Nah iya. Apakah gara-gara lo pernah pas lagi DJ ke puter Shadow 7 film favorit gitu. Terus jadi kayak. Oh iya main film gitu. Atau sebenernya lo DJ acting? Yang asli lo aktor? Iya. Siapa yang tau. Nah iya juga. Iya juga. Nah jadi awalnya lucu banget. Jadi ya. Hahaha. Kok begitu? Kok begitu? Harusnya dikituin tamu. Harusnya dikituin masuk. Tapi itu bencana bapak-bapak banget ya. Ya Allah gimana? Saudara gue dapet email casting dari salah satu PH di Jakarta. Oke. Bukan gue yang dapet, saudara gue. Tapi berarti saudara lo udah email duluan dong gak mungkin tiba-tiba. Wah you ah iseng ah. Iya. Berarti lu sub-in dulu kan. Eh saudara lu sub-in dulu kan. Jadi dulu itu gue sama saudara gue tuh lumayan cukup beruntung ya. Karena bisa dapet followers yang banyak gitu ya dari dulu gitu ya. Jadi mungkin PH ada yang apa namanya. Oh berarti dari email ke kita gitu. Lu selesai. Sabar sabar. Gila gue lagi belajar gimana caranya. Jadi PH ada yang email kebetulan gitu. Dan beruntung juga bisa dapet email itu dari PH itu. Dan akhirnya saudara gue di email. Yaudah lah kita dateng ke Jakarta berdua. Iya. Dia ngajak gue. Udah yuk kita berdua aja casting deh di Jakarta katanya. Yaudah kita berdua ke Jakarta casting. Udah belas casting. Balik ke Bandung. Ditelpon minggu depannya syutingnya. Gila gak tuh? Cepet banget dong gak ada pengalaman apa-apa masalahnya. Oh. Syuting apa tuh? Sinetron. Oke sinetron. Iya gak ada pengalaman apa-apa. Sama sekali. Enggak pemerannya buat jadi DJ. Bukan. Oh itu kan natural. Iya. 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 Bukan bukan. Perannya apa pas itu? Anak sekolah aja biasa gitu. Anak sekolah aja biasa. Judulnya super puber lah. Super puber. Super puber. Tapi lu berdua atau lu doang atau? Berdua masuk. Berdua masuk. Bareng untuk beruntungnya. Berdua masuk. Berdua masuk. Yaudah akhirnya. Reading hari pertama kedua dan akhirnya syuting itu sempet dimarahin gue sama. Sudradara sama main yang lain gitu. Dimarahin gimana? Karena apa? Karena. Wah acting gue jelek banget bro. Iya lah belum ada pengalaman. Iya iya iya. Terus. Sorry. Pas. Lu dalam posisi lu gak ada pengalaman kan. Pas lu dateng ke tempat syutingnya kan pasti lu ada pikiran. Gue nanti harus actingnya gimana ya. Itu pasti lu pikiran terus. Pasti. Dialog aja gue lupa-lupaan mulu awalnya. Terus gimana caranya lu kayak. Ah udah deh lanjut aja gue cobain terus. Nah itu gue kena mental lu tuh sebenernya. Oke. Di hari pertama itu karena dimarahinnya Paul. Abis gue itu hari itu. Itu lu umur berapa Suri? Umur 16-17an. Oh. Setahun abis DJ dong. Iya. Setahun abis DJ. 16-17. Abis gue itu. Mental gue dikeruk disitu. Oke. Sama orang-orang yang udah lebih senior duluan lah ya. Apa namanya acting ya. Iya bukan pemain sih sebenernya. Apa namanya lebih ke kayak. Staff-staffnya gitu-gitu. Oke. Ada gak skill di nge-DJ yang masih kepake di dunia acting gitu. Ada sebenernya apa namanya. Tempo. Tempo. Tempo itu gak cuma dalam bermusik aja tapi dalam bermain peran juga penting. Dialog loh dialog. Serius ada gitu aneh. Ada temponya juga dalam berdialog. Bener-bener. Sama menurut gue ini yang putih war hands up. Kalo udah. Itu nyerah. Kalo itu nyerah. Dimarahin mulu kan. Putih war hands up ya. Gimana nih? Tempo tuh gimana? Iya. Jadi kayak temponya gini aja kalo misalkan berdialog itu harus sesuai sama temponya aja gini. Oke. Kalo misalkan marah-marah kayak. Kayak kamu apa kabar? Baik. Kalo kamu gimana? Nah. Gitu. 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 Ada ya di gitu. Ada ya tuh temponya. Oh di sinetron kepake juga temponya kayak gitu ya. Gak. Gua ga belom tau karena gua belum tau ilmunya. Tapi tanpa lu sadari ternyata gitu. Ya mungkin itu membawa gua. Dan gua tuh disitu acting gua jelek banget sampe episode akhir. Gua bahkan trauma untuk main film lagi. Memang berapa episode itu? 40-an 40-an Gue tuh sebenernya trauma Udah gak mau lagi deh pokoknya Karena kan gue orangnya introvert banget bro dulu Iya Gue ke sekolah aja diantar sama nyokap bokap gue Oke Kan lu homeschooling? Iya iya kayaknya di rumah SD Oh SD Maksudnya diantar ke rumah sendiri Kauur Semua tau dia di apartemen Oh iya Kan gak ada apartemen schooling Homeschooling juga sama Kita ke sekolah juga sama Gak di rumah ya Oh berarti gak bener-bener homeschoolingnya? Iya bener-bener homeschooling Cuman gurunya Oh gurunya Cuman sekolah aja jam 9-an Sampai jam 2 aja udah Oh Kayak less lah Kayak less Kalau sebaliknya skill di acting Yang kepake di dunia nge-DJ Skill acting yang kepake di dunia nge-DJ Tempo itu Itu bisa Sebenernya kan dibalikin Tempo di acting Oh mungkin itu bisa di DJ juga Pecahan-pecahan karakter yang ada Pecahan karakternya Oke Bisa gue tampilin personanya dalam Manggung Contoh Gimana gimana Ya maksudnya gue bisa ngambil Sifat karakter gue yang Misalkan Ambisius gitu Masukin lah Ke DJ Oke Di saat gue manggung gitu Oke Jadi tampilnya lebih Bisa gitu Gue sambil ngebayangin karakter itu Pembawaannya Pembawaannya Atau kayak misalnya Lagi nge-DJ lu ada trouble lu Keep it cool gitu Iya itu Tapi lu cool terus sih Gue balik cowok Gue balik cowok Bisa di cut aja lah Gila banget Gila banget sih Gila banget sih Gila banget sih Gila banget ya Oh gitu sih Karena kan tidak ada apa-apa kan Bisa aja lah Kalau trouble Fake it till you make it gitu Betul DJ juga banyak trouble deh bro Tunggu apa Apa yang paling sering ketemu Error Alatnya Alatnya Jadi lagunya gak masuk Terus kalau si Alatnya error itu Jadi dia tuh ngelook Beb Beb Aduh Kaya Oh Fix you Fix you Fix kayak kayak gitu Oh Dikira orang itu Remix Diri image Gila gue mati MC ngomong Ngomong Gue restart Lites will guide 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 Jangan lupa kita ada promo French Faisal Yoi Kau French Faisalian Interlip Ternyata ada intrik-intriknya gitu Di dunia nge DJ Buat ngelamatin ininya ya Vibes tetap hidup Jualan kentang ternyata ya Bukan kentang Berarti lu duluan ngerasain Dapet followers Atau nge DJ dulu Dari followers dulu sih Nah lu sering dimanfaatin gak Sama temen-temen lu Biasanya kan kalau Gen Z ada exposure Suka kayak dikirimin Invitation gitu You are invited Ke acara kita Biar acara dia Makin terkenal ya Biasanya gini flownya kan Ngirimin ke Ari nih Setri Dateng dong Terus Ari bilang kan Gue gak bisa Namanya bahas lagi Bisa bantu posting gak Biasanya gitu Minimal itu ya Minimal Dan abis dia udah posting di story nih Setri udah posting Udah di story Oh Pasuk Reels gak boleh Hehehe gitu Itu udah kelewatan itu Ape dia udah posting di Reels nih Set Pin dong ri Terlebihan mas Terlebihan itu Terlebihan di highlight Besok di App to story juga dong Besok lagi di chat lagi Mirroring di tiktok dong Hehehe Kenapa lu Kenapa Paket lengkap lu Bisa abis itu dia kirim invoice nih Invoice aja nih Pernah gitu-gitu Tapi ini Ape story pernah lah ya Ada ada story Dan lokasi sebenernya Eh selalu lokasi biasanya Iya kasih gue kasih Karena besok acara kita Hehehe Hehehe Halus-halus Masuknya halus Gak gak bercanda Oke oke Kita inilah Ya simbiosis mutualisme Jadi simbiosis mutualisme lah Tapi maksud gue Ini tuh yaudah di Gen Z aja Gak usah dipake Di generasi lain menurut gue Oke Maksudnya Gue kemarin liat Yang gue ngepost anjir You are invited to Pengajian apa Kayak Gak apaan sih nih Ini bikin beginian Gak usah dibuat Gak usah di semua tuh Di Gen Z-Gen Z Mana ada ini FDC bonus buah salak Gitu gitu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah You are invited Dan taruh di Sorry WA pula Maksudnya gue Ngapain Mana ada tuh Ada kayak Headliner Ustadz Somet Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Buat acara DJ aja Gak usah Venyo Apa namanya Masjid Kuba Mas Depok Gak cocok gitu Gak usah Gak usah Semua dibuat kayak gitu Gitu lah Gak lah Jangan lah kayak gitu Tapi berarti masih ada ya Yang maksudnya Ngiringin flyer gitu Malah pasti lagi banyak-banyaknya mungkin Maksudnya Bukan lebatnya mungkin selalu segitu Kualitasnya Dan maksud gue Yang gak semua acara harus Lo gituin ya Gen Z ya Maksudnya Lo nikah ya buat undangan beneran Beneran You are invited to Wedding off Siapa Siapa Templetnya disamain ya Itu masih ada tuh Ngepikir Kayaknya lucu deh Enggak Enggak Gak usah Gak lucu Tetap harus dibuat Gitu menurut gue Maka gue pikir tuh kayak gitu Ya Segelintir doang Segelintir Soalnya yang mutlak Kalo close friend oke lah Ken Z Close friend oke lah Tapi kalo invitation malah Gak close friend Bukan maksudnya Pasti dia punya Akan close friend gitu loh Oh second account Iya Second account Ada ada second account Ada Tapi itu second account Bukan second account Persona gue Second account Trif gue Oh untuk shopping Untuk shopping Nama akunnya Masi Eyebrow ya Harus banget Itu punya istri lo Second account istri lo Kalo diframing punya Ari Yaudah lah Biar Apa Bini kok second account Dia rame Jadi dia bingung Itu pun tetep belum rame ya Kok tetep gak rame saya Enggak Kenapa perlu second account Buat thrifting Enggak tau ya Mungkin bisa lebih murah Oh bener Kalo pake akun asli Malak ya Iya Takutnya Baru terstory aja Iya Males banget tuh Wujung-wujung kayak gitu ya Iya males banget Baju lu bekas story lu gak Baru Story gue baru Tapi temen-temen lu Atau pasangan Mungkin banyak yang punya Second account Yang gue tau sih Mungkin adanya beberapa ya Cuman gue gak terlalu Di Account gue gitu Gue gak terlalu Di follow-follow Second account mereka gitu Oh iya Karena buat belanja doang kan Lu gak merasa butuh Berarti punya second account Apa Lu gak merasa butuh Punya second account Maksudnya gak terlalu sih Maksudnya Kalo gue ya Gue ribadi gak terlalu sih Oke Sekarang Banyak yang gak punya second account Tapi storynya Subscription Iya betul Mending di subscribe Gue dapet Dapet ini kan dapet subscriber Ya kan Gitu kan Pemain bola tuh Pemain bola kan semua gitu tuh Tadinya di second account tuh gue yakin Terus kayak Wah bocor-bocor juga nih Hasilnya dijual Subscriber aja deh Cewek-cewek seksi juga banyak yang kayak gitu Kayak gitu subscriber Emang gak pernah lihat Apalagi cewek seksi main bola Kalau gitu Kalau kita nyelamatin aja gitu Ada dua kontos Ada dua kontos Tapi wajib gak sih Genzy tuh Punya second account sebenernya menurut lo? Enggak maksudnya menurut gue pilihan mereka ya Masing-masing gitu ya Mungkin yang gak bisa menunjukkan persona mereka secara pribadi Yang realnya di main account gitu Mungkin mereka bisa mengeluarkan Dan mengekspresikan semuanya di second account gitu Untuk bisa melepaskan Apa yang mereka pengen lepasin ke social media gitu Oke Kalau lu udah cukup di first account Untuk berekspresi Jadi lu gak perlu lagi second account gitu ya Cukup banyak soalnya kan? Banyak Malah gue jarang Ini mungkin Ari salah satunya Genzy Yang gak punya second account yang Kecuai thrifting Apa? Kecuai thrifting Kecuai thrifting Kecuai thrifting kan ada alasan jelasnya lah Tapi kenapa kalau Second account tuh namanya harus aneh-aneh Lu ngerasa gak sih kayak Biar gak ketahuan Iya Tapi randomnya random banget sih Iya Dan mungkin itu karakter mereka juga Kenapa mereka namanya kayak gitu Itu yang asli Ada inspirasinya Pikian asli mereka tuh Nama second account mereka Tapi kalau bini gue Gara-gara emang alisnya berantakan Kalau bangun tidur Oke Makanya namanya Messi Eyebrow Yang gue kira awalnya Messi pemain bola Alisnya Messi Ternyata Messi berantakan Tapi alisnya Messi Kalau paginya juga berantakan Pasti Itu kenapa namanya Messi malah Oh iya Oh gitu ya Berarti lu gak merasa Butuh ya Second accountnya Mungkin suatu saat butuh Mungkin suatu saat butuh Gue buatin deh Ngapain lu yang buatin Bisa buat sendiri Adminnya gak buat sendiri Ngapain second account punya admin Nah selain tadi susah thrifting Hal yang gak enak dari Punya fame apa menurut lu Hal negatif dari punya fame Privasi sama haters sih Hater lu Biasanya perkara apa gak hat lu Gak dulu sebenernya Apa namanya Ada satu kejadian dimana Waktu gue nge-DJ itu Adalah komunitas DJ gitu Gak terlalu suka sama gue gitu loh Oke Di Instagram gue tuh diserang Abis-abisan sama mereka Sempat juga tuh mentalnya drop gitu Berarti gak satu orang Gak satu orang komunitas itu Oke Dari yang gue tau ya Dan rata-rata followersnya 10 ribu ke bawah Orang-orang ini Nah gue gak tau tuh Oh lu gak tau ya Gue gak tau nih komunitas ya Asumsi aja Kayaknya kalau followers di atas cepet Gak nge-hate komen DJ lain Kayaknya gitu ya Iya 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 Bener-bener Oke lu di-hate tuh Di-hate bentuknya gimana? Verbal aja Verbal komen Gak becus nih DJnya Misalnya gitu Masih muda apa segala macam Blah-blah dan lain-lain gitu ya Gak punya pengempuan skill apa Itu sempet lu buka profilnya Oh ini DJ juga nih gitu Atau Emang dari namanya Udah DJ siapa gitu Gak gak tapi ada beberapa Posting-postingannya tuh yang Emang dia Apa namanya lagi ke DJ Tapi lu lu gak captionnya gak? Jangan-jangan jual pionir Maksudnya emang dia Akun jualan alat DJ Kan bisa aja Kalau itu nanti gue DM dong Gue beli ya gitu Bisa juga kan Wah jadi sempet diserang ya? Sempet diserang gitu Sama DJ-ers lah ya Iya karena gak harus ini lah Alasannya apa segala macam gitu Ini namanya haters ya Dia apa aja kan Cuman yaudah gitu Akhirnya lama-kelamaan Semakin Apa namanya Pikiran dewasa juga Ya udah akhirnya Gak usah dipikirin yang gitu-gitu deh Udah lah Gak akan ngaruh juga ke hidupan pribadi gitu Lama-kelamaan eventually gitu Dan mereka juga sekarang udah gak pernah komen lagi Ya udah gak pernah komen lagi Maksudnya jadiin aja itu Haters itu jadiin aja Motivasi lagi aja untuk balik lagi gitu Atau gak jadi Introspeksi diri aja Kok kalian gak komen lagi sih? Gak usah apa? Kau sudah tantangin Kau sudah tantangin Tapi masih baru nge-DJ mereka sekarang? Nah gue gak tau Oke Udah punya anak kayaknya Kok bisa menganggap udah punya anak? Ya kan tadi kan dia bilang Itu jauh senior kan Oh jauh senior Terus pas mental drop lu gimana tuh Mengakalinya? Apa yang lu lakukan waktu itu? Wah gue gak tau Dua hari gue sempet drop banget Sempet stress banget waktu itu Tapi Itu waktu umur? Waktu umur 16an juga kayaknya Wah anjrit 16an-16an Dia live klasisnya di 15-16 Iya Tapi cepet ya Tapi untungnya banyak banget Dari temen-temen gue Dan juga dari kakak gue Temen-temennya dia juga Oke Ngesupport gue gitu loh Jadi Gue cukup terbantu lah Waktu itu gitu Karena ada dukungan dari mereka gitu Dan itu yang ngebuat gue restart lagi Lu disupport dari hate comment-hate comment itu Dari orang-orang terdekat gitu Iya Temen-temen kakaknya juga sampe support tuh Iya Biarin lah DJ-DJ gak laku itu Itu waktu itu ya Udahlah Iya followersnya 2000 Iya Masih mainin Oasis di hari liat nih Yang gini mau lu pikirin gitu Gitu dulu dia Don't look back in anger Namanya DJ Arwo kalo gak salah JARWO 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 Udah tua banget Nama-nya JARWO Dia mainin gitu sa Kenapa DJ Arwo oke sih Iya kan Belum ada Nah tapi lu kan pemain film dan Gen Z juga Lu suka dapet stereotip yang kayak gimana sih Dari society gitu Mungkin Stereotipnya yang gue dapetin Ribet kali ya Oke dikira ribet Dan juga manja Gen Z dikira manja di lokasi syuting gitu Banyak sering yang Menstereotip kan kayak gitu berarti Ya mungkin gak tau ya Tapi mungkin iya Kayak gitu ya Tapi mungkin kayak gitu kurang lebih Soalnya kemarin udah syuting tapi ada Ibunya gini Manja banget Ras gitu banget Makanya manja tuh Konteksnya bisa luas Bukan manja sama orang Bukan Cuma harus senderan ada diganding orang tua Enggak Itu baik Cilik aja lu Ya udah lah Ter gimana tuh ketika lu dikira ribet dan manja lu mengakalinya gimana Ya gue buktiin aja dengan Apa namanya Oket barbel Iya Ah ya mandiri Tapi tentu sambil nyender di nyokap tuh Gue bawa kamera sendiri Gak set sendiri Oh ini 4 tahun ke mandiri Bener Gue gak clap sendiri gitu Bener 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 kayak lu Itu seperti apa gitu Tapi di film lu yang Raden Saleh itu kan isinya rata-rata Genzy bener gak? Bener Genzy Bener Genzy Case-nya kan Case-nya Genzy Genzy kan Dan filmnya meledak juga sih waktu itu kan Dan itu ngebuktiin bahwa memang itu jago semua gitu Genzy tuh cepet adaptasi Cepet adaptasi Kejak rasa gila sih Kejak rasa gila Kejak rasa gila Maksudnya kita semua tuh punya energi yang besar aja gitu Dalam berkarya Tapi menurut gue memang besar Tapi tergantung lu Mau nyalurinnya kemana Yang positif Atau negatif sekalian gitu ya Tapi kan ya Lu mau milih jalur yang tepat lah Maksudnya buat shooting Buat apa Karena kan banyak tuh yang Di sisi lain kan Yang dark side itu juga pasti ada Oh iya banyak banget Yang di underground tadi tuh Apa? Yang di underground tadi itu Masih kegelap Ada Genzy yang Kegelapan Bener 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 Ada temen Genzy loh yang Jatuhnya ke dark side Ada beberapa Apa tuh dark side itu Ya gue gak bisa sebut deh Wah Ini nih Selain slot Biasanya yang paling deket tuh itu Judi perjudian Tapi itu emang masif sih Masif Itu Nah Genzy Bandung dan Jakarta Ada bedanya gak sih menurut tadi Mungkin behaviornya Atau cara dia bermain sosmed Atau gimana Nah gue gak tau ya Di Bandung itu kadang Bisa dibilang Diharupnya bager Tapi ditukangnya nojos Iya sepakat gue Gue tau bagernya baik doang Abis disini gue gak tau tuh Iya 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 Ngoyos Ngojos Oke Depannya apa? Di hadapnya bager Di depannya baik Di belakangnya nojos Nah itu nojos ya Banyak begitu ya Dari belakang di tojos tuh gimana Iya 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 Dosuk dari belakang Bener Iya bener Bener Keren gue Lu baru tau artinya Baru Emang lu tau Lu juga gak tau Bukannya umum itu Oh gitu Tapi emang maksudnya Apa namanya Jadi lojos lagi Kenapa? Lu pernah di ojos oleh temen Oh jangan dong Jangan ya Jangan lah Ojos lah Jangan Ojos itu gue jawa Oh jawa Jawa Gak apa-apa dong Iya 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 Oh gitu Bedanya berarti Tadi apa gimana Di Bandung tuh banyak yang Tapi gue gak tau Jakarta juga mungkin ada Kayaknya ada juga Cuman di Bandung itu Kadang perkumpulannya aja sih Yang gue liat ya Lebih ke circle nya Oke Apa namanya Emang itu aja gitu Gak bisa Gak beda-beda Oke Maksudnya Gak bisa nyampur Memang yang lain lagi Jadi kubu-kubuan Oh gitu Itu kalo di Bandung Kalo di Bandung Kalo disini Ini aja Disini ada Kolektif-kolektifan gak sih DJ-DJ gitu ada gak sih Ada ya Ada ya Gue sih sering denger namanya Apa kolektif Apa kolektif Oh iya 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 Karena belum tentu DJ itu DJ pasti Kenapa Semua kolektif Semua tentang DJ Emang pasti gitu Kalo kolektif udah pasti DJ Bisa jadi pertemanan Atau bisa jadi musik juga Oh pokoknya perkumpulan deh Perkumpulan Iya 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 Tapi ini gak secara Secara genzinya aja Itu ada bedanya gak sih Gak mesti konteksnya Perkumpulan-perkumpulan Tapi kayak wataknya aja Kerasa gak loh Genzi Bandung tuh Lebih slow living Iya lebih slow living Tapi menurut lu kenapa Bandung Karena Bandung itu FFN tahun lalu 2023 akhir Tapi kita gak pernah pake Atau orang Bandung aja Tapi emang itu Fenomena gede Di Bandung tuh enak banget Ngopi men Gila bro Gitu ya cara dapet followers 4 juta ya Oke Tapi memang Slow living Gue sebenernya sejujurnya Gue ngerasa kayaknya agak slow living Slow living Menurut gue orang Bumblebee aja Bisa hidup di Bandung Gak coba Seluruh apa Terus orang harusnya Bertarung bro Enggak emang ada Bumblebee di Bandung Beragap Oh yang di itu Yang mana kontil anak Iya Bumblebee Ada Ada Megatron Sama setan yang cewek Berkumus Pagian main ada Thanos disitu Gue rasa Marvel disitu damai Menurut gue Iya bener Marvel aja disana akur ya Si Thanosnya gak jadi gini tuh Kalo di Bandung Jadi Penyuling Jadi sabi lulungan Sebagai orang Bandung Pandangan lu terhadap Pak Ritwan sekarang Gimana Emang harus gitu Ritwan Hanif yang itu Oh iya Ritwan Hanif Bagus sih Dia orang Surakarta Ritwan Hanif Tapi pernah bikin video di Bandung Iya pernah Pernah Uji coba mobil Bahan bakarnya dari Jakarta ke Bandung Pasti pernah nonton Lu gak subscribe sih Iya Mobil listrik dari Bandung ke Jakarta Iya Pasti pernah buat kayak Dari Jakarta ke Bandung Pake Mobil listrik tuh berapa Iya Pasti ada Gua bodo amat deh Mobilnya listrik atau bensin Yang penting pas di jalan Minumnya top coffee Kalo gua Pastilah 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 Gila-gila 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 Iya gitu Kalo gua amat ya Oke Nah kembali lagi Karin nih Lu Judgment terhadap Gen Z Yang lu pernah denger Apa aja nih Judgment yang pernah gua denger Contohnya apa ya Misalkan kayak Gen Z itu Gampang menyerah Atau dibilang mentalnya Lembek atau apa Yang lu denger Oh iya itu Itu mentalnya lembek Yang gua pengen denger dari orang sih Apa namanya Terus kerja tuh Harus On time gitu deadline Misalnya jam 5 udah bahas kerja Oh ini Oke Apa sih namanya kalo itu Rose creatinating gitu ya Itu namanya mau pensiun Orang-orang di kantor tuh Kalo mau pensiun tuh udah gak ada pensiunnya lagi Jadi kayak Iya iya Berapa-berapa 25 balik kan Ngapain lagi kok disini Minggu depan pensiun Karena dia udah gak peduli Dia dipecat juga Jatuhnya pasang kaunnya gede banget Jadi kayak yaudah Kenapa jadi orang Ngomongin orang pensiun Maksudnya Mepet sama deadline ya Impulsif Impulsif Mental health juga mungkin Ada kaitannya Mental health juga ada kaitannya Tanggapan lu apa Tentang style type, style type itu Tanggapan gue sih mungkin Itu Bisa dimengerti sih Bisa dimengerti Karena orang pensiun itu Bukan Bisa dimengerti Karena mungkin Tekanan mental Yang mereka dapet Itu beda banget sih Dari zaman dulu gitu ya Karena kan kita ini Ngalamin era transisi ya Dari era digital Era analog sama era digital gitu Dan mungkin Itu Adalah keuntungan Menjadi gen Z gitu Oke Buat gue Gen Z itu Bisa Mencari informasi Lebih cepat aja Bener Nah tapi lu kan tadi nih DJ dan aktor gitu Lu Validasi orang tuh Masih penting gak sih Buat lu Di level sekarang gitu Penting gak penting ya Menurut gue Dan Kadang-kadang Dimana ada momen Gue butuh validasi juga gitu ya Untuk Bisa memperbaiki diri Dan juga introspeksi gitu ya Oke Betul Dan kadang Ada juga Momen dimana Ya udah gak butuh lah gitu Menti aja gitu Jadi ya butuh gak butuh sih Validasi gitu Jadi kayak momentum ya Kayak momentum ya Momentum yang pas itu Bisa pas aja gitu Jadinya gitu Mungkin kalo misalkan lu Suat-suat kayak agak Loyo dikit Terus kayak ada yang mau validasi Jadi lu semangat lagi Iya Oke Kadang-kadang ada ego kita juga di belahangnya Kalo misalkan validasi gitu ya Betul Betul Kadang-kadang kita butuh gitu Iya kadang-kadang kita butuh gitu Tapi lu bisa Rie Anjir Langsung aja Langsung aja कita praktekin Oh gila Tapi kan lu udah kerjain Apa namanya Hal-hal yang diimpikan Sama banyak Genzi lah ya Di Indonesia gitu Itu bukan gak cuman Genzi doang Maksudnya banyak yang pengen Betul Kayak nge-DJ Terus lu jadi aktor Film lu Gila banget Keren gitu Lu apa Udah Hits banget lah Ibaratnya Ibaratnya buat Genzi gitu Jadi Abis ini Apa lagi yang mau lu Kejar Mungkin gue pengen jadi penulis sama sutradara Ini Setelah sutradara Dan gue pun udah cukup Gue pun bersyukur banget sih Udah bisa ada di posisi ini sekarang gitu ya Oke Gue bisa jadi musisi Gue bisa jadi aktor gitu Banyak banget kesempatan yang bisa gue dapetin Sampai bisa di tujuan Seperti ini gitu Di titik ini Di titik ini gitu Oke Dan gue ya Bersyukur aja gitu Semoga aja ke depannya bisa lebih Berproses lagi Film seperti apa yang lu pengen Kalau lu dapet kesempatan Nah ini nih Gue pengen film fantasi sih Nah Time travel Oke Time travel Sci-fi berarti ya Sci-fi Tapi emang pribadi emang lu suka film-film yang Fantasi gitu apa Lu emang pengen nulisnya aja Gue emang suka aja Kayak film-film about time Oke Terus Apa jangan oke bentar Apa dulu about time Dia mainin timeline Segini ini About time Kayak interstellar kan Iya about time Oke Fantasi Time travel kan Oke Misalkan kayak gini Ada jadi DJ nih Terus dia Time travel ke Zaman penjajahan Oke Jadi DJ buat para Rumusnya-rumusnya iling Mereka habis kerja seharian Pertama Pertama banget nih Zaya Pada saat itu gak ada festival Gak ada listrik Gak ada festival Dia emangnya underground Tertutup nih Penjajah gak tau gitu Orang pada saat itu pada party Nah ternyata disitu tercipta orang Abis cheers gini Eh rengas dengklok yuk Nah Itu awal Keren tuh Keren tuh Jadi kemix kan Asli Asli Gitu Tentang travelnya dapet Fantasinya dapet Itu dijadiin bloopers aja Kayak film Marvel kan ada belakangnya tuh Outer credit aja Outer credit aja Tapi isinya apa Kalau dari setelah daerah favorit Lu menurut lu yang Gue pengen nih Kayak dia gitu Bisa berkarya Cuma di Indonesia Tapi di Vietnam juga Iya gak jarang Jarang tuh Jarang gitu Ada loh Taiwan gue suka Jay Chow namanya Jay Chow Jay Chow masuk Yang punya USS Jay Chow Beda Beda Jay Chow yang filmnya mana itu ya Secret Gue suka sama Secret Terus Kung Fu Dang Kung Fu Dang Gue nonton kan Itu bagus tuh Ada serius Gue basket Masket Masket gue tonton Itu basket emang Masket Masket Ker Masket bagus Pengendang ker Kalau luar neger Amerika atau Ini siapa Nolan Christopher Nolan Oh itu Karena dari situ ya Science fiction lu Lu suka Bela dari dia Batman trilogy juga Gue suka banget Yang dibikin sama Nolan Nolan iya bener Oke Dan masalahnya Helmnya juga bagus Yang mana Kan ada helm Nolan Nolan Wow Wow Kayaknya Batman Oh iya Kok kayaknya Lo block Nolan Nolan Emang ada Iya Nolan Buat motor-motor racing Iya Semoga ada ya itu film Time Travel Dari Ariel Rahman Di Sunday ya Iya Semoga lah Harus ada sih Soalnya kayaknya memang Itu sebenernya penikmatnya banyak Karena orang tuh ada kayak Enjoy ministry Jadi bisa kayak Gue ngerti timeline film Kayak yang ribet Kayak gini Oke 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 Tapi siapa yang bikin Di Indonesia yang science fiction gitu Terakhir si Joko Anwar itu kan Yang dibikin di Netflix kan Nightmares Nightmares Oh iya Nightmares Itu kan lumayan beda tuh Dibanding yang lain-lain kan Apalagi ya Science fiction Indo Science fiction lu Apa lagi ya Tuiul dan Bail tuh science fiction Sebenernya tuh Science fiction ya Mana gak Mana gak gak ada science-nya Tapi fiction Pure fiction Yang alien itu loh Sinetron tau gak Oh tau gak Tau gak Tau gue alien yang ijo kan Iya yang ijo Gue nonton lagi dulu Iya gue juga nonton tuh Ada alien ijo Ada alien ijo Alien rembahi Bukan Oh Ini dialognya Aduh gue lupa Lorong waktu bukan Enggak Tapi Lorong waktu juga Soalnya fiction ini Ini awalnya Kestepernalan tuh dari situ Nonton Lorong waktu Lorong waktu Akhirnya dia ada Ada pengen Kayaknya enak nih Kalau dibuatin Time travel ya Yang di luar angkasa Dia buat Oke 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 Itu ya Eh buset gak kerasa banget Jam berapa ini Asli Mending minum dulu deh Harusnya dia tamu Harusnya kita ngenawarin Sorry sorry Cheers kali Cheers 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 Let's go Wow Wow Gula arena kerasa banget sih Asli 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 Lepas dari gue BA nya ya Oh iya Ini tuh Kopi Paling pertama gue Dan sampe sekarang gue masih minum top coffee Asli Gue suka banget sama kopinya Karena kopinya tuh ngehit sama gula arena tuh legit Gila sih Jadi aromanya Iya 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 Gula arena berasa banget di mulut gue Iya 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 Dan gue suka banget kalau misalnya di mix-mix gitu loh Sama kayak misalkan Sirup coklat atau apa segala macem Nice ya Gue suka banget Harus coba sih Kebayang sih Gue mixnya sama temen gue aja cukup sebenernya Yang penting Kopi atau kopi gula arena Lo berdua gue udah cukup Ya masa gak ada Ari Ya kan Ari besok akan pergi kemana lagi Kita gak akan bersama lagi dong Ya Ari dulu Oh ya Ari dulu Ah Wah Nanti kita nongkil lagi sambil minum top coffee Oh iya Nice lah Nice lah Nongkil gak ada top coffee mending gak nongkil sih kalau gue ya Gas 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 Iya 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 Wah gak kerasa ya kita ngobrol Gara-gara ada top coffee jadi kayak cepet banget gitu Bener Bener Gimana di kosong Iya Gimana habis Gue juga kosong Iya iya Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Ini sih gak Iya 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 Cocok banget kemalem lu nongkrong sambil ngopi jadi gak kerasa sampe sahur malah bisa gue ulang tahun minum top coffee sama temen gue ulang tahun lagi gue itu jambut udah ngeplay berkali-kali gue saking gak berasanya gue lagi nongkrong nih minum top coffee dicubit gak keras ini kan waktu konteks kok mati rasa tapi emang sabi sih tulungan gak mantap lanjut nah kita kembali ke Gen Z walaupun anggap patah nih tapi kayak apakah lo ngerasa Gen Z itu cukup menahan diri untuk break space karena ada stereotype yang nempel sama kalian gak sih iya lo ngerasa gitu gak usah kayak gitu karena yang gue bilang tadi tekanan sosial itu loh karena untuk karena ingin menjadi sempurna di media sosial gitu dan juga tekanan peer pressure di orang-orang sekitarnya gitu semua orang nih ingin menjadi sempurna nih setelah benar-benar kan banyak stick kan ingin sempurna di matamu tapi kok katanya Gendrawari berlarut-larut pura-pura sempurna yang jawab siapa Andre Nebeck bonkau banyak banget kayaknya yang sempurna tapi lu generasi lu merasa kayak gue harus perfect nih dalam mengerjakan sesuatu atau dalam ngapa-ngapain tuh ada ya rasa penyanyi sempurna gitu gak mungkin gak semuanya kali ya tapi yang gue bisa bilang mungkin ada tekanan itu gitu untuk penyanyi sempurna karena FOMO aja sih mungkin takut ketinggalan dari ikan besar yang diikutin sama mereka gitu karena standarnya udah paling tinggi-tinggi apa gimana jadi enggak karena sekarang sosial media udah gila banget kayak lu dulu kan mungkin pas kayak ATP kali belum ada HP kan mungkin orang gue gak tau orang udah pada ngapain belum ada HP kapan tahun 70 tahun 2 tahun 2 tahun 2 belum ada HP sih belum ada telpon juga belum diciptain tahun 2 sekarang tuh generasi mereka tuh lebih kayak gampang anjir ya udah kayak gini nih gue udah kayak gini gue harus ngejar deh mereka tuh pengen sesempurna mungkin gue ngeliatnya kalau misalkan di dunia akademis ada link in itu kan betul tapi menurut gue top coffee gak perlu jadi yang sempurna gitu karena udah sempurna banget wah itu 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 tapi ini enak beneran bahkan gue kadang-kadang gue ganti kata sempurna tuh jadi top coffee aku top coffee banget top coffee banget top coffee iya iya asli iya bener sih nah tapi lu kan termasuk berani berekpresi lah karena lu ada DJ dan main musik juga main musik juga oh iya main musik juga ya main futsal juga kan iya lah nah ada gak tips untuk gen Z yang sebenernya pengen berekpresi tapi dia takut di judge gitu mungkin jangan terlalu pikirin apa yang orang pikir tentang kamu sih ini maksudnya itu adalah penghalang paling terbesar buat gue di masa masa yang kelam gitu bisa dibilang kayak gitu ya karena gue terlalu memikirkan tentang apa yang orang bilang ke gue di media sosial ataupun sekelibat-sekelibat gosip yang ada di sekitar gitu dan itu cukup mengganggu untuk development apa pribadi kedepannya gitu bener-bener ya biarin aja anjing gonggong kan yaudah kita tetep jalan aja gitu dan sekalinya pun ada yang bilang sesuatu buruk tentang kita jadi introspeksi aja untuk jadi yang lebih baik menurut gue gitu lebih baik gitu diubah jadi yang positif dibandingkan dipikirkan jadi yang negatif jadi overthinking gitu benar-benar karena kan banyak banget overthinking kan gitu ya iya-iya banyak di tiktok banyak itu konten ya walaupun banyak juga tapi mungkin tapi kalo misalkan itu udah mungkin lu udah melakukan itu berulang-ulang kali gitu kan jadi kayak kalo misalkan ada sesuatu yang negatif kayak ini mas sesuatu yang udah gue laluin juga gitu kan jadi kayak lu tinggal lanjutin lagi nanti kayak yaudah akan berulang-ulang kayak gitu kan gak apa ya kayak haters dan lain-lain gak akan ilang lah iya pasti pasti gak akan ilang maksudnya kan dari review-review apa namanya tentang acting gue di film-film sebelumnya juga pasti ada banyak yang buruk juga gitu ya dan gue nerima itu dijadikan sebagai pelajaran aja buat gue untuk jadi lebih baik lagi kedepannya gitu karena kan dari kan lu udah 40 episode sinetra tetep masuk ke dunia layar lebar kalau misalkan orang udah ngedownload yaudah berhenti gitu ya intinya berjuang sih jangan nyerah sih maksudnya sejauh-jauh apa mimpimu ya kejar aja gitu maksudnya bener-bener casting kali ya lu udah telat kalau lu lu mau jadi anak kecil gak bisa jangan menyerah gak lu jadi anak kecil bisa gak ngepica gak pica macut pasti ada harapan denk pasti ada harapan denk pasti ada harapan gak mesti lu pede aja kejar mimpi lu jadi pemberan anak kecil bisa iya bisa 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 gitu lah tapi bagus sih maksudnya jangan yaudah jangan nyerah gitu sesuai kata Niji aja lah apa? yang mana ya? maskar pelangi kali ya? maskar pelangi ya terus udah itu ada pesan-pesan tapi hal tergenzet yang pernah lu lakuin apa sih? salah satunya apa lagi? thrifting udah jelas dia aku udah jelas si enzet gak thrifting mah pernah thrifting kemana aja? bangkok nice lah eh just tip dong boleh gue gak nyangka loh sampe thriftingnya jauh-jauh ke bangkok mau just tip apa ijasa aduh maksudnya maksudnya baju tema ijasa maksudnya baju sudah ada toga toganya ada orang yang nitipnya ada gak sih? tergantung lah tergantung iya 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 musik HC suka kenapa ya? ada musik hardcore oke 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 selain thrifting ada gak selain thrifting? thrifting apa lagi ya? iya apa lagi ya? tapi lu thrifting kenapa? dibanding di Bangkok sama di sini? bedanya apa? lebih buruk di Bangkok kan? lebih seru aja lebih seru di Bangkok banyak banget barangnya gila di Bangkok tuh wah seru banget lu dateng ke pelosok-pelosok pasar gitu lu nyari-nyari di yang jauh-jauh gitu itu ada pengalaman sendiri ya ya gue suka aja gitu finding yang gue suka tuh gitu kita kalo ke Bangkok diem ya biasanya ya tapi kan dia kan ke feeling iya kita biasa diem dulu kita mikir makan mango sticky rice iya kan? iya walaupun ya mango sticky rice itu gue suka iya terjun ke dunia thrifting itu gimana ceritanya? Gen Z itu apa? jadi tahap pendewasaan Gen Z apa gimana sih? thrifting ya? thrifting bisa jadi ya? karena gue dulu sebenernya gue gak mau thrifting sih sebenernya oke oke sorry lu sunat dulu apa thrifting dulu? apa? sunat dulu apa thrifting? apa itu apple to apple ya? iya kan maksudnya poses pendewasaan oh laki-laki Gen Z itu mungkin itu sunat mimpi basah thrifting gitu iya iya gitu udah masuk ke thrifting kan sekarang seri dewasa udah dewasa hape R3 itu ya ya jarangnya kebalik ya thrifting dulu mimpi basah baru sunat ya jarang tuh apalagi mimpi thrifting basah hehehe hehehe bagus apalagi thrifting gunting sunat hehehe gak tentu kamu banyak banget kombinasinya banyak banget luas luas udah biasa aja thrifting gimana cara lu terjun ya? iya gimana maksudnya apalagi tiba-tiba nyasar di Senen pas di Jakarta? enggak jadi ceritanya temen gue temen kakak gue sih sebenernya dia waktu gue masih nge-DJ apa namanya tiba-tiba bawa baju-baju jaket bagus-bagus gitu loh oke ya itu beli dimana gue nge-trift hah nge-trift baju bekas gitu iya katanya dimana disini-sini oh yaudah besok kita kesana kita coba-coba cari aja kita ke pasar itu gitu gue akhirnya gak tertarik gitu karena temen kakak gue jaketnya bagus gitu loh dia beli dari thrift gitu yaudah akhirnya ya terus murah juga gitu dimana tuh tempat thrifting pertama lu? Pasar Cimol Pasar Cimol bukan yang ada patung Spider-Man bukan kalo dibandang apa? Cimol oh Cimol itu ada thrifting gak sih itu gak ada ya? gak ada gak ada disana ada ya Spider-Man udah gak ada patungnya pak? udah gak ada aduh ah mau sepuluh masa gak ada seri? itu legend padahal tuh patung tuh legend itu kemana capek dia gelantungan situ iya betul berapa tahun ada kali 200? gak kan kemarin Spider-Man nya mati kan oh dia yang ngikutin filmnya jadi perfect iya iya karena udah ada jalan yang di atasnya itu loh iya jalan layang itu ya buat jualan tapi tadi nama daerahnya apa? buat thrifting? Pasar Cimol Pasar Cimol itu dimana ya? Pasar Cimol itu di dekat stasiun kereta apa gitu tapi masih di area Bandung ya? masih di area Bandung ya lu thrifting ini pertama lu apa? thrifting kereta kakak stasiun kereta ngapain sih oh kak iu ya iya gede pagi Pasar Cimol itu di luar teh gerbong satu eh pertama apaan? yang lu thrifting? gua jaket 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 buat itulah gua lupa Army pokoknya jaket Army gitu oh iya 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 oke oke BTS bukan itu Army Army K-pop itu oh iya 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 sampai sekarang masih thrifting tapi lu? masih masih oh masih kurang masih kedua sekarang kan masih ada akun second account cuman kalo misalnya ke toko sekarang udah pernah ngerti semuanya udah pernah ngerti harga sama brand apa segala macem jadi mahalin semua karena yang jual thrifting sekarang Genzy juga Aku gak lupa semakin trik nya kalo misalnya thrifting lu pake gembel apa kakak? baju jaja stmm lu pake epilepsy kemarin gua ketemu sama Ickbale Ih gak ada yang kenal nih baju begini nih kata gue Udah ditutup semua kan Terus cuting Kelihatan Mantes gue juga pernah ngeliat gembel gitu Gue pengen ngasih sumbangan Dia mau bilang kayak Ngapain orang gue mau thrifting gitu Oh iya Aduh Ya enak gue Berarti sekarang harus hati-hati ya Misalkan orang-orang gini Gue kata kayak Ngemis sampe thrifting Soalnya kan kita gak tau Gak mau nyakitin hati-hati Takutnya gitu Tapi kita harus akui lah Seorang Ari itu Memang Keren Dan dia genzi gitu Iya sih Dia salah satu genzi yang kita approve lah ya Approve Dari semua ceritanya Tapi yang paling approve Dia minumnya top coffee Itu aja Itu udah paling approve banget Bener-bener Ari Irham ini Gen Z yang Gokil banget Berani mendobrak stigma gitu Asli Iya Dan menurut gue nih Ini buat semua Genzi di luar sana yang nonton tuh Jangan lupa lu Harus bisa define hits Ala lo sendiri gitu Iya kan Karena Lu Ri Lu juga udah berani Dobrak stigma gitu Nge DJ dari 15 tahun Menurut gue Di Dobrak tuh pintu jebol tuh Jebol tuh 15 tahun Iya Betul Dan dia juga berani ekspresiin diri juga Dia nyoba-nyoba Ya DJ DJ, syuting, musik, main musik Pernah pasti pernah Jadi saat semua genzi ngumpet di belakang second account Dia malah berani buat mengekspresiin diri sendiri Dan menjadi hits versi diri sendiri Betul Makanya buat genzi-genzi lain yang masih ngumpet di belakang second account Jangan lupa untuk tunjukin diri lu, ekspresi lu, dobrak lastigma itu Dan jangan lupa define hits ala lo sendiri Karena lo pasti bisa untuk mengekspresikan diri lu sendiri Karir lancar dan inilah ya Semakin laku job DJ dengan filmnya Yes Dan musiknya apa? Lu nge-band atau? Oh sekarang? Nge-band ya? Nge-band Sekarang nge-band Apa bandnya namanya? Namanya Signer Signer Gue jadi keyboard Dan gue produs lagunya juga Oh main keyboard Gue kompos lagunya juga Karena lo DJ juga ya Jadi kompos gitu Cuma vokalisnya belum menemukan It's been a long day Baru gitu doang Gue kemarin Pitch Perfect sekali coba doang Oh yang doang Ya bisa lah jadi vokalis lah Kalau Pitch Perfect itu challenge satu kali coba bisa Oke coba Mi Mi Apaan sih anjir Oke thank you lah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain Sukses untuk karirnya Semua DJ, musik, film lu Semoga makin keren lah Pokoknya kita tunggu Untuk Sumbu Pendek Filmnya nanti yang ditulis jadi Bener-bener Bener-bener Thank you banget sekali lagi buat Terima kasih banyak Terima kasih banyak Thank you banget Oke buat Paranoise Jangan lupa terakhir di follow di Instagram kita Di Sumbu Pendek Podcast Sama di Twitter di Podcast Sumbu Dan di Tiktok gimana sudah? Sumbu.pendek Sumbu Pendek Podcast di Noise Nah itu dia Tapi jangan lupa di follow di Instagramnya Top Coffee ID Itu harus di follow Walaupun gue udah follow duluan ya Acah juga Lu liat tuh Sama dong Pokoknya Instagram kopi lain di unfollow Unfollowin Sama follow Instagram gue boleh dong Boleh Dito At Dito Top Coffee Ada Oh iya Ganti Awalnya itu Bahkan username gue Top Coffee doang Oke kalau gitu cukup buat episode kali ini Gue Rita pamit Marsu juga cabut Ari pamit Semua pendekod kes Boleh dengar Jangan dipercaya Sampai ketemu di episode selanjutnya Ciao Sampai ketemu di episode selanjutnya 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 Terima kasih.